Di Lepop Si Unyil, kita belajar bersama. Wih, unik banget. Ada mesin pemecah telur nih. Kuning dan putih telurnya langsung terpisah. Ayo tebak, mau diolah jadi apa ya? Tadaa, jadi mayonnaise. Salah satu jenis saus. Pelengkap makanan yang lagi hits banget nih. Yummy. Hihihi. Kita bisa santap berbagai makanan dengan mayonnaise ini. Rasanya lezat dan gurih banget. Siapa yang mau? Yah, keduluan sama teman-teman unyil deh. Wih, sampai lahap banget tuh makannya. Eh, pelan-pelan saja makannya. Nanti bisa tersedap. Hihihi. Fabrik pembuatan mayonnaise ini ada di daerah Citarang, Jawa Barat. Fabriknya benar-benar digimis lho. Nah, bahan utama membuat mayonnaise adalah telur-telur ini. Hanya telur-telur terbaik yang bisa kita olah menjadi mayonnaise. Telur-telur ini didatangkan di pagi hari agar telurnya benar-benar segar ketika diproses. Untuk menjaga kualitas telurnya, harus kita cek dulu nih di laboratorium. Petugas akan mengambil 30 telur secara acak. Beri nomor pada telur-telur secara berurutan. Dengan alat khusus, kita bisa cek tinggi putih telurnya. Semakin tinggi putih telurnya dan menutupi kuning telur, berarti telurnya segar. Mantap. Oke deh, sekarang melanjut ke tahap pencucian telur yuk. Tinggal masukkan ke mesin pencucian telur ini. Mesin akan mengeluarkan air secara otomatis. Langsung membersihkan kotoran yang menempel di cangkang telur. Baris yang rapi ya. Sip deh. Ini mesin yang paling menarik nih di pabrik ini. Mesin pemecah telur otomatis. Yap, setelah cuci bersih telur, langsung kita pecahkan telurnya di mesin ini. Mesin ini bisa memecahkan 45 ribu telur dalam waktu satu jam saja. Wow, cepat banget ya. Kuning dan putih telur akan langsung tertisah tuh. Yap, hanya kuning telur saja yang digunakan sebagai bahan pembuatan mayonaise. Hasil dari pecah telurnya akan kita tampung ke tabung ini. Dalam tabung ada tahap pasterisasi, yaitu pemanasan dan pendinginan kuning telur pada suhu tertentu. Fungsi tahap pasterisasi ini untuk mematikan kuman dan bakteri yang masih terkandung di kuning telur. Bahan untuk membuat mayonaise terdiri dari kuning telur, minyak kedelai, dan cukah. Timbang semua bahan sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Setelah timbang, waktunya campur semua bahan dalam mesin pencampur. Oh iya, pabrik ini menggunakan minyak nabati kedelai sebagai perasa mayonaise-nya loh. Jadi lebih sehat dong. Tahap pencampuran ini dilakukan secara komputerisasi. Tidak banyak campur tangan manusia, jadi benar-benar steril dan higienis. Lakukan juga tahap emulsifikasi untuk menggabungkan dua jenis zat yang berbeda seperti suhu ke, minyak kedelai, dan kuning telur. Agar bisa tercampur rata nih. Wah, sebentar lagi mayonaise-nya jadi. Hooray! Mayonaise yang sudah jadi, harus kita uji di laboratorium lagi. Uji kualitas kekentalan dan keasaman dari mayonaise-nya. Harus sesuai standar. Nah, kalau sudah lolos uji, baru bisa kita kemas deh. Oke deh, waktunya kemas mayonaise. Kemasan mayonaise-nya unik ya, berbentuk tabung. Berbeda loh dengan kemasan mayonaise lainnya. Jadi lebih praktis kan? Masukkan 150 gram mayonaise ke setiap kemasan. Dalam satu jam, mesin ini bisa menghasilkan 1440 tabung mayonaise lho. Mayonaise ini sudah digual di beberapa sualayan kota besar di seluruh Indonesia lho. Mayonaise-nya bisa menjadi saus pelengkap makanan kalian. Cocok deh, lagi musim hujan seperti sekarang. Tidak sekedar enak, mayonaise juga bergizi lho. Dalam 100 gram mayonaise, mengandung vitamin A, C, D, kalsium, Z besi, dan magnesium. Lengkap banget kan kandungan gizinya. Bagus untuk tubuh tuh, mantap. Asik, daripada bersepeda, mendingan naik segway. Gak capek. Aduh, berat banget nih ngayuhnya. Kalau jalannya lambat begini, kapan nyampe-nya nih? Kebut ah. Loh, loh, loh. Si embul mau kemana tuh? Eh, eh, embul, awas. Wah, minggir nyil. Aduh. Aduh, si embul main tabrak aja nih. Rusak deh segway unyil. Aduh, kamu sih ngalangin jalan. Udah ah, embul duluan ya nyil. Tunggu embul, segway unyil rusak nih. Ikut nebeng dong, embul. Ah, ya ampun. Yaudah deh, ayo. Helm berpendingin, buatan salah satu pabrik helm di Surabaya, Jawa Timur. Ini yang pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Helm ini dilengkapi teknologi pendingin di dalamnya, yang bisa bikin kepala sejuk saat dipakai. Penasaran? Kalau begitu, kemon, langsung ke pabriknya yuk. Pertama, buat dulu tempurung helmnya. Cetak tempurung helm memakai mesin injection ini. Dengan suhu mencapai 300 derajat celcius, bahan baku biji plastik akan meleleh dan tercetak otomatis. Gak butuh waktu lama, tempurung bisa langsung diambil tuh. Tempurung helm ini berbahan biji plastik asli dengan kualitas terbaik. Jadi sangat ringan dan tahan benturan. Yang paling penting, sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Lanjut. Kemudian semprot tempurung helm dengan cat warna-warna pilihan. Biru misalnya. Di conveyor atau ban berjalan, tempurung akan otomatis tersemprot semua bagiannya. Nah, agar lingkungan sekitar tidak tercemar cat, perlu juga air seperti ini untuk menangkap partikel cat yang kabur. Ayo antri. Setelah mengecat tempurung, satu persatu akan masuk ke dalam mesin oven. Panaskan tempurung selama 45 menit, dalam suhu 40 sampai 50 derajat celcius. Tujuannya agar cat meresap dan kering. Cat ini anti ngelotok alias gak mudah terkelupas. Juga tidak mudah pudar walaupun terkena panas terus-menerus. Berikutnya, buat kelengkapan helm lainnya. Seperti kinstrap atau pelindung dagu. Jahit bagian-bagian tertentu agar kuat dan gak mudah lepas. Bagian lainnya yaitu padding yang letaknya di dalam tempurung. Padding ini membuat kepala tidak sakit dan menentukan ukuran helm. Semakin tebal padding, semakin kecil ukuran helm. Begitu juga sebaliknya. Semakin tipis padding, ukuran helmnya semakin besar. Terakhir, yaitu neck protector atau pelindung leher. Satukan antar bagian agar bisa melindungi leher pengguna motor. Selain itu, helm juga bisa tetap pada posisinya karena ada penahan di bagian leher. Oke, sekarang saatnya merakit semua perlengkapan menjadi helm utuh. Pasang dulu foam sebagai lapisan bagian dalam helm. Foam ini berfungsi sebagai pelindung kepala. Selanjutnya pasang padding di bagian dalam juga ya. Ayo mbak, rapikan setiap bagiannya. Baru deh, pasang kaca helm, bor sisi kanan dan kiri helm. Kaca helm ini terbuat dari bahan makrolon polikarbonat. Salah satu bahan kaca kualitas terbaik karena anti pecah, anti gores dan dapat melindungi dari sinar matahari. Pasang juga komponen lainnya seperti busa telinga kanan dan kiri. Oke, helmnya siap dikemas.